dengan kaligrafi seperti ini kalau alfabet diputar later dan A kita ambil lagi dari sini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kembali lagi bersama saya mitra ediwas seputar tutorial kaligrafi tentunya ya di video ini saya akan mencoba meng-share atau berbagi pengetahuan sedikit tentang bagaimana cara menulis alfabet dengan kuas kaligrafi atau hand lettering dengan kuas kaligrafi ya disini kita mempunyai dua kuas itu kuas ini kuas vitek, kuas lukis ya kemudian yang ini yang kuas untuk menulis kaligrafi yang akan kita gunakan untuk menulis letter atau lettering kemudian ini juga ada kuas lukis yang sudah saya potong juga seperti kuas kaligrafi untuk teman-teman yang yang pengen tahu bagaimana cara memotong kuas ini untuk menjadikan kuas kaligrafi silakan lihat di link di atas ya di deskripsi juga akan saya cantumkan nanti oke langsung saja ke tutorialnya oke yang pertama itu kita kasih garis dulu ya itu garis itu penggunanya untuk supaya huruf yang kita tulis itu tidak lari ya itu sebenarnya untuk pembiasaan saja kita kasih garis dulu nah ini adalah garis bawahnya kemudian untuk garis ini untuk satu huruf huruf kecil kemudian untuk huruf besarnya kita tambah lagi sekira-kira 5 cm ke atasnya ya jadi ada dua garis yang pertama untuk huruf kecil ini untuk huruf yang tinggi ya atau huruf besar kemudian kita siapkan kuasnya tentunya ya kuas kaligrafinya yang ini yang besarnya kemudian catnya disini saya memakai cat kona putih cat muilek ya ini cat muilek yang sudah saya kasih air nah teman-teman sekalian jika kita menulis kaligrafi dengan kuas kaligrafi biasanya kita memegangnya seperti ini ya seperti ini nah seperti ini ya kalau kaligrafi itu miringnya ke ke kiri ya miring kuasnya ke sana ke kiri nah seperti ini biasanya nah ini ini kaligrafi oke nah kalau letter atau lettering itu kebalikannya nah diputar seperti itu ya dengan kaligrafi seperti ini kalau alfabet nah diputar letter jadi terbalik oke nah sekarang kita coba untuk menulis uluf misalnya kita membuat huruf huruf R ya nah seperti ini kita tarik nah ini huruf R nah ini kita patokannya garis tadi ya karena ini huruf besar nah nah ini huruf R jadi kalau kuasnya dibalik seperti ini lebih enak menulis untuk letter ya jadi lebih cepat karena dia lentur lebih lentur seperti ini kalau kaligrafi tidak bisa seperti ini harus diputar nah kalau letter itu diputar enaknya ya oke paham semuanya oke teman-teman sekalian sekarang coba kita tulis satu kata ya misalnya kita tulis kata romadon ya kita praktekkan yang tadi itu jadi ini dibalik ya dibalik kuasnya romadon nah karena R itu di awal kata jadi dia tinggi ya lebih besar kita hapuskan di garis paling bawah kemudian hmm selamat menikmati bentuk-bentuk hurufnya sebenarnya bebas ya cuman perlu dipelajari juga A kita ambil di garis yang kedua ya roh madon roh ya kemudian M jadi teman-teman ya kalau dibalik seperti ini lebih enak melisnya ya karena dia kita kebanyakan melis itu ke kanan terus nah kemudian udah lagi huruf D ya nah D itu pertamanya kita bikin huruf A juga seperti huruf A disini kemudian kita ambil dari garis yang paling atas kemudian H juga seperti itu nah ininya mungkin bisa kita kasih gaya ya yang panjangnya ini misalnya seperti ini dan A kemudian N lagi ya terakhir seperti itu ya teman-teman ya jadi jadi tadi intinya kalau menulis lettering pakai kuas kaligrafi itu kalau kaligrafi itu seperti ini seperti ini ya ke apa miringnya itu ke ke apa namanya bagian miringnya ini kuas yang miringnya itu tuh ke bagian bagian kanannya atau bagian ke bagian kiri kalau lettering itu dibalik seperti ini saja nah diputar ini yang lettering yang ini yang letter yang kaligrafi ini untuk alfabet ya nah tinggal kita seperti ini contohnya lagi misalnya kita membuat nama saya ya mitra adiwas tetap menggunakan seperti tadi ya kita putar seperti ini mata kuasnya mitra kita bisa gaya yang lain mungkin jadi kalau dibalik seperti ini enak ya nulisnya kalau kita beba apa namanya tangan kita lebih enak untuk bergeraknya nah ini mitra mirip pembesar dan i nya kita ambil sambungan dari sini mitra mitra t t t biasa saja ya kemudian r nah kita ambil dari sini jen a kita ambil lagi dari sini nah ini ya mitra jadi seperti itu caranya ya teman-teman ya bagi kawan-kawan yang mau bertanya atau ada masukan yang lain silahkan di komen di kolom komentar atau ada masukan yang lain-lainnya saya terima karena disini saya cuma berbagi trik saja ya bagaimana caranya menulis dengan fokus kaligrafi yang cepat dan mudah oke terima kasih jangan lupa di share like dan subscribe sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati